Ya mungkin ada penyampaian mungkin atau ada sanggah atau gimana mungkin bisa kami disampaikan kira-kira atau mungkin ada saran yang terbaik buat kami sehingga Ya seperti lagi kami 9 April memasuki hari kedua kita sudah melakukan rekapitulasi di kecamatan yang ketiga kecamatan Singkawang Tengah dan terakhirnya di Singkawang Barat untuk pleno yang kedua ini kami harapkan sama seperti yang sebelumnya berjalan dengan lancar sehingga besok hasil rekap ini sudah bisa kita geser ke provinsi tentu berkoordinasi dengan polisian dengan pakar proyek logistik atau hasil rekapitulasi tingkat kota besok sudah bisa bergerak ke provinsi dan kita sudah selesai penetapan perolehan kursi hari ini kemudian nanti hanya menunggu setelah penetapan nasional baru kita akan melakukan penetapan calon terpilih di masing-masing partai politik di DPRD Kota Singkawang nanti menunggu setelah penetapan RI penetapan secara nasional besok penerimannya besok pergeseran logistik dari pergeseran ini ya hasil rekapitulasi di tingkat kota menuju kapil provinsi hasil rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Kota ini melihat ada berjalan dengan terkendali artinya setiap persoalan permasalahan itu telah diselesaikan di tingkat PPK jadi ketika naik di Kabupaten Kota itu PPK memacakan keberatan-keberatan dan memang sampai saat ini belum ada kita menerima laporan berkenaan dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan Kota itu pengamanan logistik dari hasil logik rumahnya cuma bahwa ya alat yang baik ini juga nanti didantik oleh pemindahan logistik itu didantik oleh para saksi karena fitnah itu lebih parah baik, diijinkan ya terima kasih terima kasih terima kasih